5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel Youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1 Kita belajar di tema 4, Keluarga Ku Subtema 2, Kegiatan Keluarga Ku, Pembelajaran yang pertama Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Anggota keluarga memiliki kegiatan yang berbeda Setiap hari ayah pergi ke kantor Anak-anak pergi ke sekolah Ibu menyiapkan makanan untuk keluarga Semua anggota keluarga saling membantu Pekerjaan pun jadi lebih ringan Nah adik-adik dalam keluarga kita pasti memiliki kegiatan yang berbeda-beda Mungkin ada orang tua kalian, ayah dan ibu yang bekerja Lalu kalian ada yang sekolah anak-anaknya Nah dalam kegiatan keluarga kalian harus saling membantu Karena dengan saling membantu dan kerjasama Maka pekerjaan jadi lebih ringan Di sini ada cerita tentang keluarga Siti Makan pagi bersama keluarga Ibu Siti menyiapkan makan pagi Siti membantu ibu menyiapkan makan pagi Siti makan pagi bersama keluarga Makan pagi bersama keluarga sangat menyenangkan Adik-adik pernahkah kalian makan bersama dengan keluarga kalian? Pasti rasanya sangat menyenangkan ya Kalian bisa makan bersama Lalu berdoa bersama Bisa ngobrol juga Bisa berbincang-bincang ya Tapi adik-adik harus ingat Saat makan kalian juga harus fokus ya Makan tidak bersuara ya Jadi kalian harus menjaga diri kalian Mengambil makanan secukupnya Dan jangan sampai sisa adik-adik Siti dan keluarga itu selalu bersyukur kepada Tuhan Jadi sebelum makan mereka selalu berdoa adik-adik Itu sebagai tanda syukur mereka Atas berkat yang sudah Tuhan berikan Nah adik-adik sekarang coba kalian tuliskan Kegiatan makan pagi bersama keluarga kalian Nah disini Kak Citra punya contoh dari kegiatan makan pagi Kalian tinggal isi titik-titik atau garisnya saja ya Nah misalnya pagi ini aku makan apa Aku minum Saya minum susu Aku makan pagi bersama siapa Perasaanku bagaimana ketika makan pagi bersama Coba ya kalian tuliskan di buku tulis kalian Masing-masing Adik-adik pasti tahu ada aturan pada saat makan Nah apa saja aturannya ya Pada saat makan Ya itu tadi misalnya mengambil makanan secukupnya Tidak gaduh atau tidak bersuara saat makan Karena itu bisa saja menyebabkan kita tersedak adik-adik ya Nah ini aturan makan di rumah Siti Aturan makan di rumah Siti yang pertama adalah duduk dengan tertib Membaca doa sebelum makan Makan secukupnya Mengucapkan syukur setelah makan Dan membantu ibu merapikan meja Coba adik-adik aturan makan di rumah kalian seperti apa ya Kalian tuliskan di buku tulis kalian masing-masing Dan bisa juga kalian tuliskan di kolom komentar Kak Citra ya Bacalah dengan nyaring percakapan di bawah ini Nah disini ada percakapan antara ibu dan Siti Bolehkah aku membantu merapikan meja bu? Tanya Siti Silahkan Siti hati-hati membawa piringnya Kata ibu Baik bu Jawab Siti Siti anak yang rajin Terima kasih Siti Kata ibu Sama-sama bu Jawab Siti Nah dalam percakapan itu tadi Siti membantu ibu untuk merapikan meja makan Membantu orang tua itu contoh perbuatan yang baik adik-adik Adik-adik kamu pasti senang loh melakukannya Melakukan yaitu membantu orang tua kalian Jadi biasakan kalau di rumah kalian selalu membantu orang tua kalian Buatlah percakapan kegiatan membantu orang tua di rumah Kalian bisa gunakan kata tolong dan terima kasih Adik-adik kata tolong atau kita mengucapkan kalimat minta tolong itu ketika kita membutuhkan bantuan orang lain Dan kita mengucapkan kata terima kasih karena kita sudah dibantu oleh orang lain Jadi ketika orang lain sudah membantu kita memberi kita sesuatu ucapkan terima kasih Contohnya disini ada percakapan aku dan ayah Nah misalnya Ayah apa yang bisa aku bantu? Lalu ayah menjawab Tolong bantu ayah mencuci motor Baik ayah Lalu ayah mengucapkan Terima kasih nak Nah ini kalian bisa membuat percakapan seperti ini Bisa percakapan dengan ayah, dengan ibu, atau dengan kakak, atau dengan adik kalian Isilah titik-titik di bawah ini dengan kata tolong atau terima kasih Pilih kata yang tepat Nah disini ada percakapan Siti dan ibu lagi Ibu berkata Siti titik-titik bantu ibu menyapu halaman Kira-kira apa ya Tolong atau terima kasih nih titik-titiknya Ya tolong ya Siti tolong bantu ibu menyapu halaman Lalu Siti menjawab Baik bu Lalu ibu berkata lagi Titik-titik Siti Ibu senang Siti bisa membantu Nah kira-kira apa ya Kata yang cocok untuk mengisi titik-titik itu Kata tolong atau terima kasih Ya kata terima kasih Lalu Siti menjawab Sama-sama bu Disini ada lagi percakapan Siti dan ayah Siti titik-titik Ambilkan buku ayah di atas meja tamu Ayo kata yang tepat tolong atau terima kasih Ya kata yang tepat adalah tolong Lalu Siti menjawab Baik ayah Nah disini ayah Siti berkata lagi Titik-titik Siti Kira-kira katanya apa ya Tolong atau terima kasih Ya terima kasih Siti Lalu si ayah berkata Si Siti berkata sama-sama ayah Seperti itu Berangkat sekolah Setelah membantu ibu dan ayah Siti berangkat ke sekolah Siti berpamitan kepada ibu dan ayah Siti mencium tangan ibu dan ayah Siti pulang dari sekolah Tiba di rumah Siti mengucapkan salam Dan ibu menjawab salam Siti Siti mencium tangan ibu Adik-adik kalian harus menghormati orang tua kalian ya Saat berangkat sekolah kalian harus berpamitan kepada ibu dan ayah Mencium tangan dan meminta restu kepada ibu dan ayah Pulang sekolah kalian juga harus mengucapkan salam Dan bisa juga mencium tangan ibu kalian Kalau mungkin ibu kalian di rumah Atau kalau ibu dan ayah sedang bekerja Kalian bisa menunggu mereka ketika mereka pulang Dan saat mereka pulang Kalian bisa menyambut ayah dan ibu kalian dengan sukacita Kegiatan anggota keluarga itu bermacam-macam adik-adik Misalnya belajar bersama, membaca, olahraga Ada juga yang senang memasak, bermain, dan rekreasi Nah apakah kalian pernah melakukan kegiatan ini bersama dengan keluarga kalian? Pasti ada yang pernah ya adik-adik ya Rekreasi bersama keluarga Siti, ayah, dan ibu berekreasi Mereka pergi ke rumah bibi di desa Siti melihat pemandangan yang indah Sawah dan kebun yang sangat luas Air sungai bersih dan jernih Di sekitar rumah penduduk terlihat hewan peliharaan Ada sapi, kerbau, kambing, dan ayam Siti melihat gerakan ayam Gerakannya lucu sekali Nah disini Siti melihat berbagai hewan peliharaan Yang ada di sekitar rumah penduduk Di daerah rumah bibinya tinggal adik-adik Disini ada sawah dan kebun yang luas Air sungai yang jernih Ya biasanya kalau di desa itu masih dalam keadaan yang asri loh adik-adik Nah Siti lebih suka mengamati gerakan ayam Karena gerakannya lucu sekali Amati gerakan ayam Kalian bisa loh membuat atau menirukan gerakan ayam dalam bentuk tarian Nah contohnya ayam ketika mengepakkan sayapnya Itu bisa kalian gunakan untuk tarian adik-adik Coba nanti adik-adik cari di youtube tentang tari ayam Nah kalian tirukan ya Ayam kepakkan sayapnya Ayam berkokok sambil mendungakan kepala Ayam berlari sambil kepakkan sayapnya Coba adik-adik kalian belajar kepakkan tangan kalian ya Seumpama itu adalah sayap ayam Lalu kalian berkokok sambil mendungakan kepala Dan dilanjutkan dengan lari sambil mengepakkan sayap tangan kalian Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4 Subtema 2 pembelajaran yang pertama Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Bye Terima kasih.